Iza sholaitum alal jana izi fa'akhlisu lahad du'a' Iza sholaitum rikolo nyalati niru Asal mulanya kalimah sholaitu itu tidak ada tasdibnya ya Jadi asalnya kalimah sholaitu saja Kemudian ditambah tasdib ayin fi'ilnya menjadi sholaitu fi'il madhi Fi'il munduruknya yusolli Fi'il munduruknya sholaitu yusolli Taslian, tasliatan musollan Bahwa musollin Padaka musollan sholi lah itu ya kalimahnya sholi Kemudian berjumpa dengan domi robek mutaharik Maka harus disukun sehingga menjadi sholaitum Iza sholaitum rikolo nyalati niru Nyalati opo alal jana izi sholat jenazah Jika kalian sholat jenazah Fa'akhlisu Fa'akhlisu Itu asalnya kholaso ya Tadi ditambah tasdib Kalau yang ahlisu ditambah hamzah Menjadi kalimah Af'ala yuf'ilu If'alan Selatan Fa'akhlisu mongkopodongi khlas nonira kabih laha Tabii Maring sholat jenazah enduaa endu lava agi Lapal sholat sendiri itu kan ada tiga arti Satu sholat itu artinya adalah berdoa Dua sholat itu artinya bersolawat Tiga sholat itu artinya shalat Nah ini yang dimaksudkan ini adalah sholat Jika kalian sholat jenazah Nah sholat jenazah itu berarti nyolati mayit Kemudian kalimah apa ya bedanya Antara jenazah dan mayit Coba dipikir Kok ada kalimah mayit? Ada kalimah jenazah? Apa ya? Sebagian ulama menjelaskan dikatakan mayit itu Belum final perawatannya Masih dalam proses perawatan Belum di kafan dan belum dimasukkan keranda Tidak dimasukkan keranda Tidak dimasukkan keranda Pendusai Biasanya dikipujian pendusai didatik kereta Jawa Tidak dimasukkan ke situ Akan dilaksanakan sholat jenazah Itu namanya ganti jenazah Jadi nama mayit itu saat les meninggal Sampai selesai dimandikan dan di kafan Kemudian akan disolatkan Saat disolatkan itu Sebagian ulama menjelaskan itulah namanya jenazah Itu perbedaan jenazah dengan mayit disitu Nah, rumah sakit itu namanya kamar mayit atau kamar jenazah? Kamar mayat ya Berarti belum proses itu ya Dikulimburuk nono-kono disik Menikmati dikulimburuk ke Terus dimandikan, di kafankan Setelah di kafankan akan disolatkan Maka namanya berubah menjadi jenazah Jenazah itu Jana Zatan Itu isim frot Jamaknya adalah jana izu Jana izan Jana izin Jana izu, jana izah, jana izi Itu jana Berubah menjadi jana iz Nek mayit itu menjadi jenazah Jadi jenazah ya kalimai Tapi orang Jawa senengannya kan moco'e Jadi mulai jadi ini jenazah Rasulullah sabdakan Ida solaitumul Ida solaitum rikolo Nyalati niro Nyalati apa Minal jana izi Nyalati jenazah Nekko nyolati jenazah Fa'akhlisuh Maka ikhlaskan Kalimah-kalimah doa itu Mulai kita takbir Allahu Akbar Setelah takbir pertama Kita baca Fatehah Setelah takbir kedua Kita baca Solawat Ya wis cukup Allahumma salli ala muhammad Menurut tak wis mari wisan Akan tetapi yang terbaik Solawat yang sama dengan Tasahud akhirin jenengan Atau solawat dalam tasahud Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama sholaita ala ibrahim Wa ala ibrahim Wabarik ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama baruk ta'ala ibrahim Wa ala ibrahim Fil alamina innaka hamidum majidah Itu yang terbaik Nekko nyolat Allahumma salli ala muhammad Allahu akbar takbir Ketiga Ketiga ini doa untuk memohonkan ampun Kepada Allah terhadap Jenazah Memohonkan ampun Bisa kita ambil yang paling pendek Allahumma salli ala muhammad Wa ala muhammad Wa ala muhammad Wa ala muhammad Selesai sudah Apalah tau misalnya Allahumma salli ala muhammad Wa ala muhammad Hanya 4 kalimat Ditambah Wa ala muhammad Wa ala muhammad Wa ala muhammad Wa ala muhammad Ala muhammad Wa ala muhammad Wa ala muhammad Tapi itu dipatah Seharusnya Ya minal khotoyah Kama yunak kotaubul Kama yunak kotaubul Kali mana disitu Kama yunak kotaubah Al-abiyadu minabdanes Wa abdilhu darun khairan min dari Wa ahlan khairan min ahli Wa zawcan khairan min zawcih Wa adakhilhul jannata Wa a'idhu Min adabil qabri Au min adabinna Guru ngapal ya Kumpanya ya Yang pendek Allahumma gfirlahu Warhamhu Wa afihi Wa afu'anhu Sebagian ulama mengatakan Iku nekma yiti lanang Nekma yiti wedok Allahumma gfirlaha Warhamha Wa afiha Wa afu'anha Nekma yiti loro Lanang karo Allahumma gfirlahu ma Ya Allahumma gfirlahu diganti Allahumma gfirlahu ma Warhamhu ma Ya Nekma yiti lanang wedok podo ya Jadi Wedok ya Allahumma gfirlahu ma Mayiti loro lanang wedok ya Allahumma gfirlahu ma Mayiti wedok karo ya Lahuma Jadi kalau musananya Tasliahnya Itu tidak Beda Lanang wedok podo Lanang karo podo Wedok karo podo Kalau lahu Khusus lanang Perempuan Laha Sebagian mengatakan Seperti itu Tapi aku suka Tanggahu Masalahnya Kembalinya kepada Mayit Tetap Wedok ya Allahumma gfirlahu Warhamhu Wa afi Karena kembalinya Ini bukan kepada Lanang wedoknya Tapi kepada Mayitnya Dibantahkan Rusun jenazah Nekwis di Pocong Wis di Kafani Itu wis gak mayit Jenengi wis Jenazah Maka diganti Allahumma gfirlaha Warhamha Wa afiha Wa afu Anha Aku panggah seneng Milih Allahumma gfirlahu Warhamhu Wa afi Wa afu Jeneng Seneng Sedihkan Tiha Monggo Ada Sebagian ulama Menjelaskan Seperti itu Termasuk Imam As-Safi'i Gimana Dia Nekkepin Panjang doanya Itu tadi Setelah Takbir yang ketiga Takbir pertama Fatehah Takbir kedua Solawat Takbir ketiga Doa Memohonkan Ampun Kepada Allah Terus Takbir keempat Memohon Kepada Allah Agar Pahalanya Mayat ini Betul-betul Dinikmati Di surganya Sehingga Tidak terhalangi Oleh apapun Doanya Bagaimana Allahumala Tahrim Ajak rohu Ya Allah Jangan Engkau Gugurkan Pahala dia Walat Tafdina Baktaudan Jangan Panjenengan Timbulkan Fitnah Keluarga Setelah Ditinggalkan Mati Allahumala Tahrimna Ajrohu Walat Tafdina Badahu Waja Alhu Janata Maswah Biroh Mati Kayak Alham Al-Rahim Gimana Setelah Setelah Takbir Ketiga Memohonkan Ampunan Setelah Takbir Keempat Memintakan Surga Kepada Allah Untuk Mayat Mulanya Disingkat Allahumala Tahrim Ajroha Walat Tafdina Bakdaha Terus Waja Alha Janata Maswah Biroh Mati Kayak Alham 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 Ini dihafal Di Apa Dipraktek Tenggung Dihafal Ayo Dihafal Bareng Bareng Mempendek Lain Selamat Tenggak Sanggup Cukup Allahumma Shaliyah Muhammad Bismarri Kemudian Setelah Takbir Ketiga Monggo Bareng Bareng Allahumma Firlahu Warham Hu Wa Afihi Wa Fu Anhu Bismarri Takbir Mana Allahu Akbar Terus Apa Doanya Minta Agar Pahalanya Betul-betul Dinikmati Di Surga Hati Memintakan Surga Kepada Si Mayit Allahumma Latah Rina Aj Roha Munggo Saya Senengan Nihu Ya Allahumma Latah Rina Aj Rohu Walat Taf Tina Ba Dahu Waj Alhu Jan Nata Mas Wah Biro Biro Mati Kaya Ar Ham Ar Ruh Min Enak ini kermiyo kermiyo apa bahasanya kermiyo kermiyo setelah takbir ketiga Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu Allahu Akbar Allahumma latakhrimna ajrohu wala taftinna bakdahu waja'alhu jannata maswah birohmatika ya arhaman rohimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pedawan maswah maswah itu tempat kembalinya surga ya Allah jadikan mayit ini tempat kembalinya ke surga bukan ke neraka bukan ke neraka itu ya waja'alhu matwah matwahun matwahun birohmatika ya arhamun semuanya itu atas belas kasih sayangmu ya Allah hati masuk surga itu karena rahmat Allah bukan karena ngamal kita enggak tapi karena rahmat ya tondo tanda yang mendapatkan rahmat Allah itu amal ibadahnya baik ini amal ibadahnya gak api ya tondo-tondo rahmat untuk masuk surga kecil kita awali dari takbir awal Allahu Akbar hati khah gak usah dibaterki ya diwocor diwi-dwi iri-iri hai disemari wa'alabdolim Allahu Akbar Allahumma salli ala Muhammad wa'ala ahli Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa'ali Ibrahim wa'alib ala Muhammad wa'ala ahli Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa'ali Ibrahim fil'alami na'inna kahhamidum majid teknya itu ada yang pakai wa'ala ahli Ibrahim ada yang pakai wa'ali Ibrahim nah esim Muhammad selalu wa'ala ahli Muhammad tidak wa'ali Muhammad enggak tapi wa'ala ahli Muhammad esim Ibrahim wa'ali Ibrahim monggon dengan nilai yang mana yang penting tahu teknya itu dimana setelah salawat Allahu Akbar takdir yang ketiga monggon Allahu Akbar Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu saikihani karuhuma karuhum karuhuna diguak disik karena bingung nanti kalau sudah apa Allahumma firlahu gampang kepingin sik Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu'anha gampang tapi nesimhu guru ngapang katik akan tengkek nanggoneha nanggonehumah bingung gak si dapang itu dilupakan dulu kita ulang setelah takbir ketiga Allahu Akbar Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu Allahu Akbar Allahumma latah rimna ajrohu wa'la taftinna bakgahu waja'alhu janna tamaswah birohmatikaya arkhamarrohim Assalamualaikum warahmatullahi ini singkat assalamualaikum warahmatullahi boleh assalamualaikum assalamualaikum boleh ya mengnyolati seumur hidup sekali kepada jenazah itu ya tidak waktilah coba medit-medit ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dihoyak-hoyak arukandani peko keri gung nyolati terus gari buddha nyolati ya assalamualaikum assalamualaikum beres ya nah ini situasi tapi ini ajaknya gak dihoyak-hoyak umum ya segera sudah pantas lah ini perlu dungone sing dowo ikuman enak tambah ini panjang yang di tengah itu hadis yang tengah enak gak patah panjang sing isori gak patah panjang gimana ya 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 cenggungu ni iya apa ya ini cenggisariki kan nana Allah malatah rina ajaroha walatah tina nana bakdaha kan ada tapi disini panjang ya cenggungu ni tak ilum Allahumma la tahrim la tahrimna ajaroha walatah tina bakdaha disini kalimah walatudil lana bakdaha buntutti itu ya buntutti khadis yang panjang itu keping lengkap itu Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ho'ibina wa sahirina wa kabirina kok bingung ni ngomong ini boleh sempat ikut di s.a ya cenggallohumma la tahrimna ajarohu walatah tina bakdahu wajah alhu jannata mazmah birohmati gaya arghamah rohima tadi kan dari pertama saya sudah menyampaikan sholat jenazah itu kita pakai yang 4 takbir tidak yang 5 tidak yang 6 tidak yang 7 tidak yang 8 tidak yang 9 kan ada yang takbirnya sampai 9 ada di dalam kitab ini ini kita yang ambil yang 4 ini gak dianggap Islam anjar enggak ini gak dianggap nganeh-ngganeh enggak tetap kita mengikuti yang 4 alasannya harusnya kok bukan nganeh-ngganeh enggak ini gurung ngapal takbir sampai 5 sampai 6 bingung maka kita ambil yang paling gampang Allahu Akbar walallalim Allahu Akbar Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad wa alih ibrahim wa alih ibrahim wa barik ala muhammad wa ala alih muhammad kama barok ta'ala ibrahim wa alih ibrahim ada yang pakai filalamin ada yang pakai langsung innaka hamidum majid aku senengsing langsung innaka hamidum majid tidak pakai filalamin seneng-seneng-seneng-undi itu tadi salawat setelah takbir kedua kita ulang dari pertama Allahu Akbar Allahu Akbar khairil mahmubi alaihim walallalim Allahu Akbar oh gana amini lo ya masalahnya gak imamnya moconnya gak bantar imamnya gak ngerti diwacobohantar imamnya amin itu belum ada contoh jadi moconnya sir bahiku mati neikumang awan proses sholati bengi atau mati ne bengi proses sholati awan tetep dibaca sir tidak dibaca keras gak kita ulang Allahu Akbar nanti niatnya guru gimana niatnya apa niatnya niatnya menurut imam madhab ini beda ya menurut tiga imam madhab dari imam abu hanifah imam malik bin anas terus kemudian imam akhmad bin khambal itu niatnya sebelum takbir tiga-tiganya sebelum takbir tapi ini imam safi'i saat takbir jadi saat takbir Allahu Akbar ini gak munih Allah maha besar enggak tapi artinya ini usali apa jenazatan arba'at takbirotin fardhu kifayatin imam ya imaman lillah hita'ala ini awa ini saat akan takbir itu niat sholat jenazah ya mari ya karena ini yakin sholat jenazah itu tidak perdu'ain enggak tapi perdu' kifayat jadi ini ini ada yang ada fardhu kifayatin ada mustahkiblah kiblat ini kan jenazah tetap jenazahnya di arah kiblat kan kemarin kemarin sudah dibahas ini menawa jenazahnya loroh lanang yang lanang ini paling cedek dengan paling dekat dengan imam sholat atau yang nyalati terus kemudian jajari ini jenazah perempuan jajari mana jenazah anak-anak yang paling cedek jenazah dewasa laki terus ngadeke imam pas pancer kepala ini jenazah tapi ini perempuan ini sedang hamil maka berdirinya di tengah tentang posisi berdirinya imam di sini tempah hari sudah kita bahas balik nyolati mana Allah Allahu Akbar khairil mahkububi alaihim walaftal linn Allahu Akbar Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa alih ibrahim wabarik ala muhammad wa ala alih muhammad kama barok ta'ala ibrahim wa alih ibrahim innaka khamitum majid Allahu Akbar Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad wa afihi wa'fu'an hu wa ja'al hu jannah tamas wa birokhmat ikaya arhamar rohimin ya ini digandeng pisan karo sing minta untuk dimasukkan ke surga tadi pilih takbir mana ya Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa ja'al hu jannah tamaswah birokhmat ikaya arhamar rohimin wa ja'al hu ya Allah jadikanlah mayid ini jannah tamaswah tempat kembalinya adalah surga birokhmat ikaya arhamar rohimin sebab karunia belas kasih sayangmu ya Allah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah gimana sudah bisa dicoba dengar ke situ apa biya iya iya banyak sekali ya doa jenazah itu tidak hanya ini enggak tadi tadi itu kita ngambil yang Allahumma firlahu warhabu wa'afi wa'fu adhu itu dok terus kemudian yang keempat minta kepada Allah agar pahalanya tidak terhapus Allahumma latah rinna ajak rohu ya Allah jangan panjenangan hapus dosa oh pahala-pahalanya ya Allah wala tahtina batau ya Allah setelah kematian dia keluarganya tidak terjadi fitnah masalahnya seumurnya terjadi fitnah contohnya apa selamatan barengan terjadi fitnah kan iya kan sampai mengambil harta warisan yang belum diwaris kepada ahli warisnya kadang-kadang ada anak yatimnya ada anak sindikai selamatan kan haram hukumnya berarti kiai-kiai yang diundang dicekokkan duit haram duit yang haram yatim makanya ada doa Allahumma latah rinna ajak rohu wala tahtina bak daudan jangan sampai timbul fitnah setelah kematiannya oke fitnah ya ada lagi yang rebutan warisan yang itu ngeyel bagian podo kalau yang lanang tidak bisa ya yang lanang menjaluk double ping perlu apa masalahnya saat sakit dia yang merawat kok jaluk minta double ping perlu gak bisa ngerawat itu pahalanya surga bukan pahalanya bukan warisan bukan warisannya gak bisa dirubah ya sak pikul sak gendongan ya sudah itu bagiannya lebih cepat dibagi lebih bagus pagi ini ya semalam ini meninggal besok pagi dipecah warisnya itu yang terbaik tapi ya kupingnya itu dunia ojo gampang panas ojo gampang panas kupingnya kembali kembali masih ada berapa menit berapa tiga belas menit berarti praktek tenanan yang masih dikari ini masih dikari masih dikari ini harus dikari apa 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 untuk terima kasih gua banyak Oh ya di sini seperti itu Windows ini sweet hanya-hanya itu Makanya tadi saya ngomong tidak hanya ini tek bacaan-bacaan doa Mungkin penjenengan bisa baca nunggu nifas sholatan komplit Di sana ada tuntunan sholat jenazah Atau mungkin jenengan bisa dibulung rumah rom Terus jenengan pakai walatu di lana bak jahuyo sudah bagus Apa pakai yang ini? Aku khawatir ini belum biasa terbaca Yang biasa dibaca Allah huma latakhrimna ajarohu walatatina bakdahu Kemudian wajal hujanata maswah birohmatika yarhamarokimin Itu fikir Maksudnya hadis yang sudah difikirkan Maka di situ ada cara sholat jenazah Di dalam fikir itu dijelaskan hanya kesimpulannya saja Satu adalah baca fatihah dua baca Sholawat tiga memohonkan ampunan kepada mayat Yang ketiga memintakan dia untuk dimasukkan surga Sehingga pahalanya tidak terhalangi Sehingga kalimanya Allahumma latakhrimna Kemudian wala tu di lana dengan Allahumma latakhrimna Itu sama ya Tu di lana itu tidak tersesat Jadi yang meninggal ini tidak tersesat sampai Nang rokok tapi munggah nang suargo Sehinggurib juga tidak tersesat cara ibadahnya Cara perawatan jenazahnya Ini nanti jenazahnya sudah hafal pakai ini ya Ini belum hafal Dengan naik simguri tadi Allahumma latakhrimna Ajak rohu wala tu di lana bakdahu Kalau pakai itu mau tidak Jadi cukup buntutnya Ya Allah jangan engkau hapus pahala dia Maksudnya pahala ini tetap tidak terbatalkan Sebabnya yang batalkan ganjaran ini Wakil banget ya Wakil banget loh ya Yang membatalkan pahala ini loh Wakil banget Kalau pahala ini sedekah Dia ngomong ke Ini loh bisa entek langsung Ngomong ke Cara bahasanya itu ngundat-ngundat Yang sedekah itu kan di uji Karena Allah ya Walaupun sedekah kepada anak Anaknya tidak berlaku Terus di kuliah no mari Nah orang tuanya Enggak benih Belas Kalau Jawa ini enggak Jawa Terus orang tuanya Ngonek-ngonek ke Walah do Duk walah lele Kuntak kuliah-kuliah Kuntak ke Buntut saat pirang-pirang Di buntut Dati anak duraka Ya wis Habis Jadi saat Kita sedekah itu Kita ngamal kayak gini ini Wis Gak ona sinkrono Saklian Allah semuanya Karena Allah Nekrono menungso Mesti kecelik Kepingin ada imbal balik Kecelik Makanya Amalan kita Betul-betul kita ikhlaskan Disini tadi Kita juga diminta Sama Rasul Wa ahli suhu Disuruh mengikhlaskan Saat mendoakan mayat Sholat jenazah Pakai Komando Komandonya gimana As-sholatu Jami'ah Sholat jenazah Dengan berjama'ah Kepos yang dati imam Oke Nanti disini siapa Apa Sama'nya dimam Benjennya tau Sama'nya dimam Ayo Diusahakan Dalam Rasulnya Menjadi Gak Sob Sama'nya Jika disalahkan Kuritup Polang Tidak hanya Pakai Jika Kepos Berjalan ini dianggap lagi ya jenazahnya berdirinya sejajar dengan kepala karena tidak ada sujudnya masih roda mepet mengharap gak pokok karena gak pakai rupuk gak pakai sujud gak khawatir kesondol tokoh gurih kan asolatu jamiah Allahuakbar Alhamdulillah Allahuakbar 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana masih ada yang perlu dibahas Oh gak ada tahlilannya gak ada syariat tahlilan gak ada maksudnya saya mencari dasarnya belum ketemu pun yang aneh dasarnya ya di kitab ini ya gak ada sampai halaman seribu lebih belum kita temukan nanti baik itu dirumah di masjid ataupun dikuburan setelah selesai buyar doanya dimana doanya ya tadi di dalam sholat Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu Allahu Akbar Allahumma la takhrimna ajarohu wala taftinna bakdahu di kitabnya tadi wala yudhillana bakdahu gimana cikgurung apa ayo dibalik dimana Allahuakbar senda kepe persis senda kepe sholat Alhamdulillah hirrohbilalamin Allahumma alhamdulillahimmanikiyamidin itu menawa mojonek apa suaranya pelan itu kan cepet ya jadi kayak wasol walaupun tidak wasol kayak wasol waladhalil Allahuakbar Allahumma salli ala muhammad wa'ala ahli muhammad kama salli alhamdulillahimmanikiyamidu majid Allahuakbar Allahumma khufirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu Allahuakbar Allahumma la takhrimna ajrohu wa'ala tudillana bakdahu Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah saya tidak tahu jadi yang saya tahu Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah terus syaratnya apa ya salam itu kan nolai maksimal ya sampai pipinya ini kelihatan dari belakang Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah enggak hanya itu enggak ya tapi sampai putihnya pipi Rasul ini kelihatan dari belakangan begitu gimana sekali lagi ya Allahuakbar Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ihdina surat al-mustaqib surat al-lazina am'amta alaihim khairil makhubi alaihim walabbanin Allahuakbar Allahumma salli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad kama sallid ala ibrahim wa'ala ibrahim wa barik ala Muhammad wa'ala ali Muhammad kama barokta ala ibrahim wa'ala ibrahim fil alamina innaka kami tummacid langsung innaka kami tummajid boleh Allahu Akbar Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tudillana walahu Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sementara demikian kajian kita kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syadu'alla ilaha illa anta astagfirullah wa adubu ilai mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh